Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya Kita ketemu di hari kedua, jadi kemarin hari pertama adalah pembukaan dan icip-icip ya Di hari kedua ini saya ingatkan ulang, jadi kadang-kadang ada peserta yang baru masuk gitu kan Atau yang terlambat datang, dia gak mendengar informasi di awal Jadi bahwa program 21 hari ini dibuat untuk membangun neuroplasticity atau pembentukan jaringan syaraf baru di otak Agar kita punya kebiasaan yang baru yang untuk melakukan perubahan baik Karena kadang-kadang kita pengen melakukan perubahan tapi kok rasanya susah sekali Pengen melakukan perubahan ini rasanya susah, karena memang kita gak didesain otaknya untuk melakukan perubahan Nah itu yang repot disitu Nah makanya berkali-kali saya ingatkan mereka-mereka yang susah melakukan perubahan Itu mesti koreksi, itu pasti dia ada sesuatu yang belum pernah dia lakukan dalam hidupnya secara beruntun gitu Every single day minimal 21 hari Itu biasanya dia belum pernah melakukan itu Makanya dulu saya pernah cerita Saya melatih di angkatan laut, kelompok latihan purnawirawan, orang-orang sepura, orang tua Ketika saya kasih PR 21-30 hari buat mereka gampang sekali Kenapa gampang? Karena mereka biasa disiplin Mereka sedari mudanya biasa disiplin Jadi begitu mereka pensiun, dikasih PR, mereka sudah tinggal manut aja, dijalankan setiap hari Nah kita yang tidak punya kedisiplisan tinggi itu kadang-kadang pasti berpikir Mendang-mending, mendang-mending gitu kan Ya mending nonton TV, mending tiduran, mending jalan-jalan gitu kan Daripada latihan kan gitu, ini fakta memang begitu Dan kadang-kadang menganggap olah nafas ini gampang gitu Padahal orang-orang itu gak punya solusi apapun gitu Sementara olah nafas ini punya solusi Untuk berbagai permasalahan, kesehatan baik keringan maupun berat Nah karena dianggap gampang inilah akhirnya otaknya menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang penting Dia menjadi penting itu karena beberapa hal Misalnya nalarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh rasa ingin tahu Ingin belajar gitu, rasa belajarnya tinggi dan menuntut pembuktian Dan begitu terbukti, maka dia yakin bahwa ini punya potensi Kalau kita gak pernah menganggap ini sebagai potensi Maka orang pasti males untuk latihan Lo ngapain si pernafasan, setiap hari juga kita bernapas Ini kan sama aja kayak ngapain kita makan, belajar ilmu diet Setiap hari kita makan Ya problemnya bukan pada makanannya, bukan pada nafasnya Problemnya adalah pada pengetahuan mengenai cara makan Apa yang dikonversi menjadi makanan, jadi nutrisi dan sebagainya Maka banyaklah orang-orang yang kemudian mempelajari berbagai macam pola diet Seperti mungkin diet ala general motor, GM, ada diet ala food combining, ada diet ala ketogenik, ada diet ala ketofastosis, ada diet mayo, ada diet paleo, macem-macem Ada diet berdasarkan golongan darah Yang manapun yang menurut dia paling masuk akalnya dia Atau yang menurut orang itu paling ringan dilakukan Karena dia males melakukan yang berat-berat misalnya begitu Ya itu yang dia akan kejar begitu Sementara Sebelumnya Orang-orang ini gak pernah melakukan perubahan-perubahan seperti itu Makan yang masa bodoh kan gitu Maka kadang-kadang ketika diuji dengan sakit yang berat, jeder Dia perubahannya susah untuk melakukan perubahan Maka mesti harus dipaksa Gitu, makanya dulu berkali-kali saya bilang Jika kita tidak berusaha untuk menambah pengetahuan di masa mudanya Maka kita akan mengkonversi aspek finansial dengan aspek kesehatan Maka solusinya adalah cari pengetahuan sebanyak-banyaknya Jika tidak menabunglah yang banyak untuk membeli asuransi yang bagus Ya kan, itu aja pilihannya kan Nah di dalam metode WB ini yang berkali-kali saya Apa namanya, tulis Berkali-kali saya posting di Youtube saya gitu Mengingatkan supaya Ayo investasi ke pengetahuan Kalau orang-orang untuk investasi ke pengetahuan aja males Menganggap berat gitu Menganggap mahal gitu Ya gak apa-apa Berarti dia harus investasi pada finansial yang lain Misalnya disiapin tabungan, dibeli asuransi dan sebagainya Karena pada suatu saat Raga kita nih degeneratif Kita gak tahu kapan kita akan diuji dengan sesuatu yang berat begitu Ya kan Sementara persiapan kita gak cukup Nah maka berkali-kali saya bilang Kita ini kan cuma musafir aja Maka sebaik-baiknya yang sedang orang-orang yang mempersiapkan perjalanan adalah Yang mempersiapkan bekalnya kan begitu Kalau bekalnya gak cukup Ya yaudah aja Mudah-mudahan kita dikaruniai teman-teman yang baik kan gitu Makanya di beberapa video yang pernah saya share di Youtube Saya kan pernah bilang Ada orang-orang yang memang dikaruniai teman-teman yang baik Komunitas yang support dia Sementara dia gak bisa apa-apa Jadi begitu dia sakit Komunitasnya support dia Mungkin dari sisi finansial Perhatian, makanan Penjagaan, whatever lah Apa saja Ada juga orang-orang yang memang dia gak punya komunitas Gak biasa ngheot dengan teman-teman Gak begitu terkenal Misalnya begitu Dia introvert Tapi dia dikaruniai ilmu yang banyak Itu yang membuat dia bisa bertahan dalam situasi sulit Walaupun sendirian Ada seperti itu? Ada, saya ketemu banyak sekali Saya sudah berinteraksi dengan ratusan pasien Dari sejak 10-15 tahun terakhir Saya ketemu dengan orang-orang yang karakternya begitu Jadi orang-orang yang dimudahkan hatinya, pikirannya untuk belajar Orang-orang yang dimudahkan hatinya, pikirannya untuk bergabung bersama komunitas Lalu dia menambah pengetahuan Maka mungkin saja pengetahuan itu suatu saat nanti akan dia pakai Ketika dia diuji Begitu Yang repot kan kita gak punya kawan-kawan yang baik kan gitu ya Yang gak punya komunitas yang support Dan kita juga gak mau belajar gitu Yang repot kan begitu Kerja aja ibaratnya begitu Saya ketemu sama orang begitu Ketemu banyak Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah sepuh Yang kemudian menyesal Karena sepanjang hidupnya dia hanya bekerja Bekerja dan bekerja Ya kemudian dia sakit Ada problem berat pada tubuhnya Maka dia mengkonversi Aspek finansial dengan aspek kesehatan Dia harus berobat Jakarta-Singgapur Jakarta-Singgapur Berobatnya di Pondok Indah dan sebagainya Ya masih untung Finansialnya cukup Coba kalau gak Tapi lama-lama ya dia stres juga Karena makin habis Ketemu yang gitu Ketemu dan banyak Nah makanya berkali-kali diingatkan Investasi kesehatan di era sekarang ini Sudah wajib Apalagi era Pandemi ini Kita gak tahu kapan ini berakhir Sementara kita mempercayai mau gak Virusnya mutasi terus Kita mempercayai mau gak Virusnya mutasi terus Sementara Virusnya gak pernah bosen Ya gak ada Covidnya kemudian cerita Kasih tahu ke orang waro-woro Eh saya bosen untuk nyerang manusia Misalnya gitu Saya mau libur dulu sebulan Kan gak ada Tapi manusianya ada Ada bosannya ada Malasnya ada Mendang-mendingnya Mending begini Mending begitu Sedangkan virusnya gak ada Gak ada gitu-gitunya maksudnya Dia tetap aja nyerang-nyerang Maka kita harus Mempersiapkan support sistemnya Support sistem kita itu apa? Ya ini kemampuan untuk Mengubah diri Kemampuan untuk Melakukan Perbaikan Perbaikan Dan itu tidak bisa dicapai Apabila sistem syaraf kita Jelek Maka berkali-kali saya bilang Neuroplasticity Atau pembentukan jaringan syaraf baru Adalah support sistem di badan kita Yang membantu kita melakukan perubahan Apapun jenis perubahannya Jadi kalau kita terinspirasi oleh sebuah perubahan Mungkin diet Mungkin olah nafas Mungkin olahraga Mungkin Bacaan Mungkin anything Bisa apa saja Dan kita tidak berhasil mempertahankan itu Melakukan itu secara terus-menerus Selama 21-30 hari Mesti gagal Coba aja perhatikan Makin-makin berat Ya mungkin kita melakukan hanya sehari Dua hari Tiga hari Seminggu Lalu off Lalu mulai lagi dari ke-9 Karena mungkin Ngerasa gak enak sama temen Misalnya gitu Kita ulang-lalu lagi Gak jadi tuh Itu landasan sainsnya itu Udah pernah saya Munculkan di Youtube Ya jurnalnya Ya videonya Ya kemudian Apa namanya Gambar City scan Dari otak manusia Bagaimana Aha moment Aha moment Itu adalah kondisi Dimana kita Tersadarkan saat itu Itu aha moment Jadi misalnya tanggal 1 Kita Iya-iya Kayaknya saya harus begini nih Itu aha moment tuh Jadi moment dimana Munculnya kesadaran Pertama kali Itu begitu muncul Ting Ada satu benih syaraf Baru di otak kita Muncul benih syaraf Baru di otak kita Begitu aha momentnya Bisa bertahan selama 3 hari Syaraf baru itu Menguat Baru satu titik Tapi kalau dia bisa Pertahankan 4, 5, 6, 7 hari Maka dia mulai keluar cabangnya Dia bisa pertahankan terus Sampai hari ke-14 Sampai ke-21 Maka cabangnya Makin lama Makin banyak Dan menimpa Syaraf-syaraf yang lama Yang kalah Kuat Dengan yang sedang Dibentuk baru itu Nah makanya Disitu saya sering bilang Kita kalau gak siapkan Betul support systemnya Kita pasti akan kalah Oleh kejadian Yang sudah kita alami sebelumnya Maka harus secara Radikal Fundamental Memaksa diri Mengerasi diri Untuk mau Konsisten Istiqomah Melakukan olah nafas Atau apapun perubahannya Mau diet Pernapasan Olahraga Nge-gym Whatever lah Selama 21 sampai 30 hari Non-stop Tanpa alasan apapun Kata kuncinya itu Jadi kalau kita masih Udah gak jadi Pasti gak jadi Buktikan saja Pasti gak jadi Makanya kemarin saya bilang Jika besok kita tahu Jam 8 kita ada kegiatan Karena kita pasti tahu kan Gak mungkin dadakan Pun seandainya dadakan Tetap harus latihan Apakah sebelum tidur Atau sore harinya Atau siang harinya Atau pagi harinya Jadi kalau kita tahu Besok malam jam 8 Saya ada kegiatan Dengan kantor Dengan teman-teman Hangout Atau Rencana gak jenguk orang Yang tidak memungkinkan Latihan jam 8 Latihan dulu Sebelum itu Kan ada audionya di share Di Youtube-nya pun ada Audionya kan Kemudian Jika memang Pulangnya lebih cepat Ya latihan Gitu Jadi intinya Di hari yang sama Tetap harus latihan Jamnya kita yang atur Sehingga nanti Otak kita tahu Bahwa pemilik tubuhnya Saat itu Sedang berusaha Untuk konsisten Seperti itu Kalau buat saya Misalnya peserta Gak datang nih Ya gak ada masalah Buat saya kan Gak ada masalah Yang bermasalah Peserta itu sendiri Sayang kan Ibaratnya udah masuk Bayar kan Walaupun semampunya Seikhlasnya Tapi gak dimanfaatkan Karena bukan Kejadian Jam 8 malam Ini yang penting Tetapi adalah Neuroplasticity Yang sedang kita bangun Makanya Jamnya Monggo silahkan saja Mau sebelum tidur Jam 10 boleh Kalau memang berhalangan Mau sorenya juga boleh Mau siangnya juga boleh Tapi kita Menyengaja diri Untuk Latihan Kata kuncinya itu Kalau saya semakin banyak Peserta ini semakin senang Artinya mereka Bergairah untuk latihan Makanya teman-teman Yang sudah pernah ikut Kelas saya Mesti Ya latihannya rajin Karena tahu manfaatnya Tahu tujuannya kan Orang melakukan sesuatu kan Bisa karena diajak orang Walaupun dia gak ngerti apa Dia cobain dulu Oh enak Ada yang Dia menalar dulu Ini kelas apa sih Coba Siapa instrukturnya Oh namanya Mas Gunggung Ada Facebooknya gak Ada Ada Youtubenya gak Ada dia baca dulu Dia lihat dulu Wah kemudian dia Merasa terinspirasi Kayaknya ini oke lah Saya mau ikut Ada yang begitu Ada banyak Ada yang memang Kata orang Eh saya kok Kamu kok kelihatan seger Iya saya latihan pernafasan Wah kapan dimana Itu ada kelas setiap malam Boleh dong ikut Ikut Ada yang kayak gitu tuh Jadi macam-macam cara Tuhan itu mempertemukan Dengan Hal-hal yang bermanfaat Begitu Caranya macam-macam Gitu Jadi ada yang terinspirasi Lewat tulisan Ada yang dari Youtube Ada yang dari temannya Ada yang mencari sendiri Dan sebagainya Ada yang memang sudah Merasakan manfaatnya Nah itu Jadi kata kuncinya adalah Kita yang membangun Diri kita Metode latihan ini Hanya Cara saja Kita membangun Diri kita Apapun yang mau kita bangun Ya kita yang rancang sendiri Ini kan rumah-rumah kita sendiri Badan-badan kita Rumah kita Ibaratnya Kalau kita masih Mendang-mending Mendang-mending Ya gak apa-apa Jika satu saat nanti Sakit Misalnya Kemudian Ngomong sama diri sendiri Ayolah tubuh Sembuhlah Sembuhlah Dan sebaik-baik Mursafir adalah Yang mempersiapkan Bekal untuk Perjalanan itu Nah disini kita jelaskan Pelan-pelan Gitu Oke jelas ya Jadi bagaimana Teknis latihannya Tinggal diikuti saja Audionya Seperti kemarin Saya akan play audio Instruksinya Tinggal didengarkan Saatnya tarik nafas Tarik nafas Saatnya buang nafas Buang nafas Saatnya tahan nafas Tahan nafas Diikuti saja Sesuai dengan Abah-abahnya Bagaimana cara Memanfaatkan program 21 hari ini Ditulis Di kertas Atau di buku Dibuatkan jurnal Atau di handphone Sebagai note Catatan kecil juga boleh Misalnya Rasa subjektif Atau Pengukuran objektif Pengukuran objektif Biasanya misalnya Kalau kita penderita diabetes Misalnya Ya ukur dulu Gula darah kita berapa Sebelum latihan Nanti selesai latihan Gula darahnya jadi berapa Kemudian dicatat Lalu bandingkan setiap hari Nanti akan kelihatan trennya Itu kalau yang pengukuran Objektif Berarti ada alat ukurnya Tapi kalau pengukuran subjektif Berarti hanya rasa-rasa saja Jadi misalnya ada nyeri di lutut kita Atau nyeri di pinggang Atau nyeri di mana lah Terserah Skala nyerinya dari 0 sampai 10 itu berapa? Oh misalnya skala nyerinya 8 Setelah latihan Skala nyerinya berkurang jadi 6 Besoknya berkurang jadi 5 Besoknya lagi berkurang lagi jadi 3 Dan seterusnya hingga akhirnya hilang Itu adalah pengukuran subjektif Berdasarkan rasa yang kita alami saat itu Mungkin rasa sakit, rasa nyeri Nggak aman, stress, panik, kecemasan dan sebagainya Anything apa saja Dengan cara seperti itu kita punya histori latihan Nah seperti itu cara memanfaatkannya Nanti audionya akan saya share lagi di grup Bagi yang baru datang atau baru masuk Oke gitu ya Siap kita akan mulai Latihannya duduk boleh Bersandar boleh Santai saja Ikuti ababa audio yang akan di share sebentar lagi Bersandar boleh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya